Inilah surat Rasul Paulus kepada Jemaah di Galatia, pasal 1. Salam dan Doa Dari Paulus, penginjil, dan semua orang Kristen di sini, kepada Jemaah-jemaah di Galatia. Saya dipanggil menjadi penginjil bukan oleh sekelompok manusia atau suatu badan penginjilan, melainkan oleh Yesus Kristus sendiri. Dan oleh Allah Bapak yang membangkitkan dia dari antara orang mati. Semoga saudara sekalian diberi damai dan berkat dari Allah Bapak dan Tuhan Yesus Kristus. Seperti direncanakan oleh Allah Bapak, Ia mati untuk dosa kita dan menyelamatkan kita dari dunia yang jahat ini. Segala kemuliaan bagi Allah sepanjang segala zaman. Amin. Tidak ada injil lain. Saya sangat heran mengapa saudara begitu cepat berpaling dari Allah yang dengan kasih dan kemurahannya telah mengundang saudara untuk menikmati hidup kekal yang dikaruniakannya dengan perantaraan Kristus. Saudara sudah mengikuti jalan ke surga yang lain, yang sebenarnya sama sekali tidak menuju surga. Karena sesungguhnya tidak ada jalan lain selain jalan yang telah kami tunjukkan kepada saudara. Saudara tertipu oleh mereka yang memutarbalikan kebenaran mengenai Kristus. Biarlah kutuk Allah meningpa siapa saja, termasuk saya sendiri, jika memberitakan jalan keselamatan lain daripada satu-satunya jalan yang telah kami beritahukan kepada saudara. Ya, seorang malaikat yang turun dari surga sekalipun, jika ia menyampaikan berita yang lain, biarlah ia terkutuk selama-lamanya. Saya ulangi sekali lagi, bila ada orang yang memberitakan injil yang lain daripada yang telah saudara terima, biarlah kutuk Allah menimpanya. Saudara dapat melihat bahwa saya tidak berusaha menyenangkan hati saudara dengan kata-kata manis atau sanjungan. Saya berusaha menyenangkan Allah. Seandainya saya masih berusaha menyenangkan manusia, saya tidak dapat menjadi hamba Kristus. Panggilan Paulus Menjadi Rasul Sahabat-sahabat yang saya kasihi, dengan sungguh-sungguh saya tegaskan bahwa jalan ke surga yang saya beritakan itu bukan berdasarkan khayalan manusia. Sebab pesan yang saya sampaikan berasal dari Yesus Kristus sendiri. Dialah yang mengajarkan apa yang harus saya katakan. Tidak ada orang lain yang mengajar saya. Saudara tahu bagaimana keadaan saya pada waktu saya menganut agama Yahudi. Bagaimana saya tanpa mengenal kasihan mengejar orang Kristen, memburu mereka, dan dengan sekuat tenaga berusaha memusnahkan mereka. Di antara orang Yahudi di seluruh negeri yang sezaman dengan saya, saya termasuk yang paling taat kepada agama Yahudi, dan sedapat-dapatnya saya berusaha mengikuti segala adat-istiadat agama saya. Tetapi kemudian terjadilah sesuatu. Alangkah besar kebaikan dan karunia Allah. Karena, bahkan sebelum saya dilahirkan, ia telah memilih saya menjadi miliknya dan telah memanggil saya. Ia menyatakan anaknya dalam diri saya, agar saya dapat pergi kepada orang-orang bukan Yahudi dan memberitakan Injil tentang Yesus kepada mereka. Ketika semua ini terjadi atas diri saya, saya tidak membicarakannya dengan orang lain. Saya tidak pergi ke Yerusalem untuk meminta pertimbangan para rasul yang telah menjadi rasul sebelum saya. Tetapi saya pergi ke Padanggurun di tanah Arab, kemudian kembali ke kota Damsyik. Tiga tahun kemudian, barulah saya pergi ke Yerusalem mengunjungi Petrus dan tinggal bersama-sama dengan dia selama lima belas hari. Satu-satunya rasul lain yang saya jumpai pada waktu itu hanyalah Yaakobus, saudara Tuhan kita. Dengarkanlah apa yang saya katakan, sebab ini saya beritahukan kepada saudara di hadapan hadirat Allah sendiri. Inilah kejadian yang sebenarnya. Saya tidak berdusta. Kemudian, sesudah kunjungan ini, saya pergi ke Syria dan Kilikia. Sedangkan umat Kristen di Judea sama sekali masih belum mengenal rupa saya. Yang mereka ketahui hanyalah apa yang sedang dibicarakan orang, yaitu bahwa orang yang dahulu memusuhi kita sekarang memberitakan kepercayaan kita yang dahulu justru hendak dibinasakannya. Dan mereka memuliakan Allah karena saya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.